Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan panduan editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan Filmorago Filmorago adalah sebuah aplikasi editing video berbasis Android Dimana Filmorago ini kaya dengan fitur editing yang bisa membantu Anda untuk menghasilkan video-video spektakuler dan menarik Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat transisi video dengan menggunakan Filmorago Bagaimana caranya langsung saja simak pada tutorial berikut ini Sekarang kita akan mempelajari cara memasang transisi di dalam video dengan menggunakan Filmorago Seperti biasa masuk ke dalam Filmorago kemudian buat video baru Kita akan mempelajari cara untuk memasang beberapa footage sekaligus ke dalam timeline Oke kita ambil folder yang mau dipakai Saya gunakan footage pertama adalah ini Dan kemudian klik tambah disini Oke masuk footage pertama dan kemudian saya akan ambil footage 2 Ini cara mengambil footage klik-klik disini Klik tambah ya Setelah memilih footage klik tambah dia masuk 2 footage disini 2 klik atau 2 video disini Kemudian kita kembali Saya akan ambil 1 footage lagi Oke klik tambah dan dia masuk jadi 3 footage seperti ini Ya ada 3 footage disini ya Kalau lihat disini Tapi kalau misalkan salah Misalkan salah ini mau diganti tinggal di klik hapus aja Atau klik tanda X ini Dan nanti dia akan hilang dan silahkan anda tambah footage lagi Kemudian jika sudah klik berikutnya dan tunggu proses sampai selesai Oke selanjutnya anda sudah berhasil memasang footage seperti ini Anda sudah berhasil memasang footage seperti ini Dan kita akan mulai memasang transisi Disini ada 3 footage ya Ada 3 video yang akan kita gunakan Dan kita akan mulai memasang transisi Di dalam menu ini ada transisi disini Yang di klik Oke nah ditanda plus Plus ini adalah transisi ya Pergantian antara satu putas dengan putas lain Terus ini ada transisi di klik saja Plusnya di klik Nah seperti itu Dan kemudian disini Masuk ke preset disini Preset di klik Dan disini ada ada apa namanya Default Transisi bawaan dari filmurago Oke transisi bawaan filmurago Transisi gratis yang ada di filmurago Kemudian tinggal dipilih lagi Seperti ini misalkan Nah itu nanti Contohnya transisinya seperti itu Kalau misalkan mau yang lain Coba lagi disini Ya Jadi silahkan nanti anda cari Yang sesuai dengan kebutuhan Oke Kemudian yang selanjutnya sama Yang bagian keduanya Oke misalkan ini Tinggal nanti anda otak atik saja Anda mau pakai yang mana Oke Kita klik kembali Kalau misalkan anda kurang puas Dengan transisi Transisi yang ada disini Anda bisa membeli Klik saja lebih Filmurago sudah membelikan Transisi Koleksi transisi Dengan harga yang murah Disitu ada yang gratis juga Disitu ada holiday Dan kemudian ada Post Dan ada 8 bit Gamer ya Transisi disitu Anda bisa beli Salah satu Atau ketiganya Jadi disitu ada 6 preset Holiday ada 6 6 tradisi Fox ada 5 transisi Game ada 5 transisi Harganya 26.000 26.000 Dan 14.000 Oke Disini juga ada yang gratis Kalau yang gratis Klik saja Yang gratis Ini tunggu proses Disini ada unduh Sunrise Disitu ada unduh Kita klik saja unduh Kalau mau klik preview Disini ada videonya Klik saja Preview Nanti dia akan Ada previewnya Tapi langsung saja Disini unduh Oke Ini kita klik disini Kemudian lagi Ada ya Kita kembali Ini ada sunrise Disini Kita bisa gunakan Disini Kita coba Sunrise Setelah sini Atau ini Atau ini Atau ini Oke Silahkan Anda utak-tik saja Tapi tetap saja Kalau yang gratis Kurang oke Yang gratis Yang oke Itu ada yang Versi Dan setelah Selesai Kita klik saja Yang ini Dan Anda sudah berhasil Memasang transisi Di dalam Video Anda Oke Kita lihat sebentar Untuk melihat hasilnya Oke Kita play Sebentar Nah itu transisinya Seperti itu Oke Agak lebih jauh sedikit Agar bisa lebih jelas Kita play lagi Nah itu transisinya Oke kita play lagi Nah itu transisinya Demikian tadi Cara membuat transisi video Dengan menggunakan FilmoraGo Di Android Bagi Anda yang masih tertarik Melakukan editing Dan juga manipulasi video Dengan menggunakan FilmoraGo Anda bisa subscribe Kedalam situ Jangan ini Tekan tombol merah Yang ada di bawah video ini Dan Kemudian Setelah Desubscribe Jangan lupa juga Untuk Mengaktifkan Tanda loncengnya Bagi Anda yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali Dalam video tutorial berikutnya Peace Terima kasih